Pemirsa, kami sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan Kepala Basarna Solusi Tenggara, ada Bapak Junaidi, untuk memperbarui informasi penanganan banjir bandang di sejumlah lokasi di Solusi Tenggara. Selamat malam, Pak Junaidi. Selamat malam, Mbak Syafa. Pak Junaidi, sore tadi kami mendapat informasi bahwa volume air masih terus naik dan bagaimana kondisinya saat ini? Baik, untuk volume air, memang sampai sore ini, tadi, sore tadi, itu memang masih seperti itu, yaitu kedalaman kurang lebih dalam 2 sampai 4 meter untuk di wilayah Asera, usasnya di Konawi Utara. Semua warga yang ada di sekitar situ sudah diamankan oleh petugas SAR, petugas seluruh teman-teman tim SAR di sana untuk mengamankan seluruh masyarakat yang terdampak banjir sehingga bisa tercegah dengan hal-hal yang tidak diinginkan. Baik, untuk di Resolusi Tenggara ini, ada berapa wilayah yang terdampak banjir? dan daerah mana saja yang saat ini masih terisolasi, Pak Junaidi? Baik, jadi untuk di wilayah Sulusi Tenggara ini, untuk sekarang ini ada 3 kabupaten. Yang pertama di Konawi Utara, yang sudah terdampak banjir sudah sekitar 9 hari. Kemudian di Kolaka Timur, itu sudah 2 hari. Kemudian di Konawi, Konawi 1-2 hari ini yang sangat terdampak banjir, khususnya di wilayah Ameroro dan Anggoview. Nah, ini di sini yang Ameroro dan Anggoview ini yang sudah sangat sulit, sudah terisolasi, utamanya juga di Konawi Utara, yang di mana hubungan antara Sulusi Tenggara dengan Sulusi Tenggara itu sudah terputus dan tidak ada jalur lagi atau akses untuk dengan jalur tersebut. Baik, berapa jumlah warga yang saat ini mengungsi dan bagaimana kondisi warga korban banjir saat ini, Pak? Apakah ada yang terluka atau menderita sejumlah penyakit dan lain sebagainya? Ya, untuk jumlah warga yang di Konawi Utara, untuk Basarna sendiri mengevakuasi kurang lebih 150 KK untuk Basarna sendiri mengevakuasinya. Kemudian untuk masalah terdampak banjir, untuk masyarakat sakit atau apa, itu sementara masih belum ada yang kita temukan sakit, tapi sementara kita adakan pencegahan di mana seluruh pihak kesehatan di pemerintah daerah, khususnya di Konawi Utara, Kuala Katimun, dan Kabupaten Konawi, semuanya ready untuk membantu masyarakat kita yang terdampak kalau misalkan ada yang terkena penyakit. Baik, selain remaja 15 tahun yang tewas terseret banjir, apakah masih ada warga yang kehilangan anggota keluarganya? Ya, untuk sampai sekarang ini belum ada. Belum ada, dan kami dari pihak Basarna sendiri beserta tim SAR terus melakukan pencarian atau melaksanakan evakuasi di desa-desa yang sulit tersulir, yang sulit tersulir, kita setiap desa itu kita harus masuk di dalamnya untuk mencari warga. Ternyata sampai hingga malam ini belum ada yang terkena dampak atau meninggal dunia atau kehilang karena banjir ini. Demikian. Baik, Pak Junaidi, bantuan apa yang masih dibutuhkan untuk proses evakuasi maupun untuk warga korban banjir di sana? Ya, baik. Untuk proses evakuasi, yang sebetulnya adalah yang sangat dibutuhkan adalah perahu karet dan alat-alat lainnya. Tetapi, alhamdulillah untuk pagi tadi, temuannya sudah komplit diadakan bantuan dari Makassar untuk perahu karetnya, kemudian dari Kendari, juga disedorkan perahu karet dari TNI dan Polri, juga membantu ikut di dalamnya, dalam pelaksanaan evakuasi korban ini di Konawi Utara, kemudian di Kolaka Timur, dan di Konawi sendiri. Demikian, Pak. Baik. Kemudian, bagaimana dengan akses jalan, baik antar kecamatan maupun antar provinsi, akibat debit air yang meluap? Ya, untuk akses jalan antar kecamatan itu, masih ada beberapa titik yang bisa dilalui, tetapi untuk trans-provinsi itu sudah terputus dan tidak bisa lagi untuk melanjutkan perjalanan keluarga kita yang dari Sulawesi Tenggara ke Sulawesi Tenggara, kemudian dari Sulawesi Tenggara ke Sulawesi Tenggara. Demikian, Pak. Baik. Untuk kondisi listrik dan juga sambungan komunikasi di sana saat ini, seperti apa, Pak? Ya, untuk kondisi listrik masih bagus, kemudian untuk jaringan dan lain sebagainya itu masih juga bagus, tapi kadang terputus. Ya, Alhamdulillah untuk sampai saat ini, dari pihak PLN dan seluruh pihak yang bisa membantu dalam pelaksanaan evakuasi banjir ini dan untuk masyarakat masih bisa tertangani sampai sekarang. Demikian, Pak. Baik. Terima kasih, Pak Junaidi telah bergabung bersama kami di Ain Jus Malam.